Halo teman-teman, selamat sore, balik lagi di channel youtube saya, Jalan Jalan Sehat Sore kali ini, Alhamdulillah banget nih Akhirnya kita dapet TIG Revolution ya Terus dapetnya yang bagus, TIG Revolution 2013, motif terakhir teman-teman Jadi ini motif pengeluaran terakhir di Indonesia Untuk TIG Revolution dari Honda ya Di tahun 2013 dan 2014 Hampir 2 bulan nih, gak dapet TIGR dan akhirnya nih hari ini dapet TIGR Ini plat pemalang Jawa Tengah ya Plat kota aku sendiri teman-teman Jadi kok masih ada yang kondisi kayak gini ya Aku aja heran teman-teman Dapet di kota sendiri ya Dari kemarin nyarinya jauh-jauh banget, gak dapet Ini standaran TIG Revolution teman-teman Kalau kita lihat dulunya Ya dari barunya ini standarannya seperti ini gede banget ya Ini belum ada yang diganti Masih 100% orisinil teman-teman Sampai depan belakang masih bawaan dari pabrik Ini kilometer rendah banget Kilometer ya Baru 14.000 Tembus Kita ngelihat dari fisik tembus Kilometer 14.000 Kayak gini ya Untuk disk-disknya juga masih tebal Tankinya perawan segel Stripping orisinil Terus dis belakang juga masih tebal banget Dan masih segel Covernya aja mulus Ini cuma ada sedikit lecet Di stripping ya Jadi kalau gak lecet Itu namanya bukan motor second teman-teman Lihat Kita lihat tampilan dari depan nih Nih Center banget Antara handle rem Handle kopling teman-teman bisa lihat Center banget ya Ini banyak tembus Masih tebal Dan kita lihat Headlamp-headlampnya aja Ini masih Stanley Sensionnya aja nih Stanley Barongnya masih mulus banget Nanti kita ngedeket Ngelihat tampilannya dulu teman-teman ya Kita lihat motor dulu Untuk fisiknya Gede banget teman-teman asli Semok Semok banget nih Gede ya Oke teman-teman Kita ngelihat tampilan Stang setir dari TIG Revolution Mudah 2013 Ini stang setir yang masih Ori Sinil ya Dari Jelusetang Handgrip Holden Ini masih Ori semua Dan Teman-teman lihat sendiri nih Ini cek asli Ori Sinil teman-teman Kaleng Kaleng ya Ini masih Ori Lihat Stang setirnya Pengikat setang aja nih Masih ada Ya KMnya teman-teman Udah lihat sendiri KMnya 14.400 Ini untuk kilometer RPM Indikator bensin Normal semua Dan Ini lihat nih Bersih banget kayak gini Tuh Ya Bersih banget Sampai kelekan sini nih Celing banget itu Istimewa banget teman-teman Teman-teman Nah tuh Lihat ya Ini dari Sininya aja nih Nah tuh Untuk Sparkboard sendiri Ini masih bawaan Ori Sinil teman-teman Ini belum pernah Kena speed Masih Ori Dari Honda Ini banyak Ini banyak KM 14.000 Yang depan Masih tebel Ada kodenya 2013 13 2013 Ini disnya Masih utuh Dan masih tebel banget Belum ada yang terkikis Tusoknya kelihatan ya Soa-soa Kalipernya juga utuh Utuh banget Ini sampai ke atas nih Tuh Bersih banget ya Lihat Kran bensinnya aja nih Putih banget teman-teman Ya tuh Putih Kita lihat nih Untuk mesinnya ini Masih segel perawan Jadi belum pernah turun ya Masih tingkering Dari 2013 Dan segel dari Ini aja nih Masih segel nih Dari rantai keteng ya Atau ronsel Ini masih segel Ini segel bawah Kelihatan Perpaknya segel atas juga nih Dan ini bersih banget teman-teman tuh Kering banget Ini Stiker-stiker dari burunya Ini bekas stiker ya Sama ini nih Masih ada Tuh Dalamannya tuh Tuh Bersih banget ya Bak-bak nasinya Aman banget tuh Masih segel Dan kering banget Untuk gear set Ban Semuanya Sok-soknya Ini masih bawaan Dari pabrik 2013 Disini banyak Juga ada kodenya nih 13 Itu ya 13 2013 Dan untuk kaki-kakinya Kita berani jamin Bersih banget teman-teman Tuh Sampai dalam tuh Bersih ya Ini armnya juga utuh Sampai sini nih Bersih banget Untuk bodi yang sebelah kiri Ini cuma ada lecet-lecet sedikit ya Lecet pake Ini masih orian Kita berani jamin Jadi cet stripping Ini masih ori Kita berani jamin Gak ada pekok Atau gak ada Barat-barat Atau lecet Utuh Untuk gear dalamnya Teman-teman Lihat tuh Bersih banget ya Terus dis belakang Gak ada yang terkikis Ini bening banget Boat-boatnya Tuh Sampai ke bawah Utuh Dan kalipernya Ini masih segel teman-teman Nah ini masih segel nih Ya Untuk warna dari sok Tabung dari digrevornya Juga masih Tua banget Masih bening tuh Lihat ya Soknya Aman Kering Untuk bodi yang sebelah kanan Ulus Utuh Strippingnya masih utuh Dan tebang-tebang aman Utuh ya Tanknya super aman Kita berani jamin Oke kita Kontak dulu Nyalain lampunya satu Iya Speedonya nyala semua Kiri kanan Kita pakai cok Kita langsung start aja Teman-teman Wish Galak banget Tuh RPMnya naik ya Ini pakai cok RPMnya naik Dan Kita coba stop engine-nya Normal Wish Mantap Oke kita dengerin Suara ngebringnya nih Ketangkep kamera Teman-teman Bring banget Kurih banget Teman-teman Kerasa banget ya Untuk take revolution muda Khas dari suaranya Ngebringnya Kita turunkan coknya Teman-teman Untuk melihat Stasioner standarnya Nah ini untuk stasioner Sesungguhnya Dari Tiger ya Jadi Kalau kita cok Itu Kerasa banget Ngebringnya Ini udah stasioner Sesungguhnya Ini kayak gini Kurih banget Ini untuk stasioner Sesungguhnya Tiger revolution muda Pelan banget Tapi gak mati Teman-teman Ini cering-cering banget Tuh Khas banget ya Untuk PR unit ini Banyak teman-teman Agak halus yang belakang ya Tapi kalau udah diganti Top banget nih Tembus Ini yang masih Orion Yang masih Bawaan dealer 100% Belum ada yang diganti Kecuali Aoli Sama angin ban Cering-cering banget Nih Tir-tirnya Kerasa banget ya Teman-teman Tir-tir Ya gitu ya Inilah khas Dari Tiger Revolution Mudah Teman-teman Ketika kita belayar penuh aja Gak mati Masih utuh tuh Masih Langsam ya Tunggak naik turun Gak apa tuh Top Skondition Persih banget Bening Gak pada korosi Untuk semuanya Untuk semuanya normal Klakson Masih double Terus Sen kiri Sen kanan Stop engine Lampu Atau lampunya sudah LED Bonus lampu LED Teman-teman Bonus lampu LED Tuh Oke ini tinggal pakai Oke Ini Riyadi teman-teman ya Barangkali teman-teman minat Garcap aja Nomornya di deskripsi Ini Riyadi Beroja dapat Segera Ya Tiger Revolution Mudah Oke teman-teman Sekian dulu ya Untuk review Sore kali ini Nanti kita akan Jajarin dengan Si PC 2011 ya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam GL200R Sampai jumpa di video selanjutnya